Subdit Jatandras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap selebgram berinisial AC atau lebih dikenal dengan Angela Lee karena menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Ya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh Angela Lee untuk membayar hutang. Inilah foto selebgram berinisial AC atau yang lebih dikenal bernama Angela Lee pada saat mengenakan baju tahanan di rutan Mapolda Metro Jaya. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor beberapa waktu lalu. Kasus penipuan dan penggelapan ini terjadi pada saat selebgram Angela Lee membeli 15 buah tas mewah kepada seseorang berinisial FI untuk dijual kembali. Lalu Angela Lee dan korban bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Namun setelah 15 tas mewah tersebut laku dijual oleh Angela Lee, dirinya hanya membayarkan satu kali pembayaran kepada korban. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah tersebut tak kunjung dibayar oleh Angela Lee sehingga korban merugi 3,2 miliar rupiah. Awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Beberapa tas pembayaran lancar, karena pembayaran lancar akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15 tas mewah, merek Hermes dan merek LV. Kemudian dia melakukan penggelapan atau dugaan beli buah terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban, 15 tas itu hanya dibayar satu kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka. Cuma sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban. Sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2. Milyar. Saat ini Angela Lee telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Deni Hardimansyah, Jurnal SMP melaporkan.